Oke guys, jadi di video kali ini gue mau update lagi ya Setelah kemarin gue review itu Starreso SP300 ya yang ini Nih ya, kalau tonton belum nonton video reviewnya nonton dulu di sebelah sini ya Nah jadi setelah gue upload itu ternyata banyak banget temen-temen yang tanya ke gue Bang, gue liat di Tokopedia atau Shopee-nya di Biji Kopi Mereka itu jual coffee basket yang unpressurized untuk SP300 ini Dan yang SP200 kalau nggak salah juga ada gitu ya Nah jadi di video kali ini gue mau coba bikin ya Espresso-nya itu pakai Starreso SP300 Tetapi coffee basket-nya temen-temen ya Ini gue ganti dengan yang unpressurized seperti ini Ya tuh ya Yang bener-bener belakangnya langsung bolong gini Ya karena kan kalau yang bawaannya seperti ini temen-temen ya Tuh ya Jadi dia di bagian bawahnya seperti ini nih temen-temen langsung lihat bedanya aja Tuh ya Nah jadi simpelnya kalau misalnya temen-temen pakai yang pressurized Ini temen-temen itu tidak perlu gilingan yang terlalu halus dan tidak perlu yang konsisten banget Ya karena balik lagi dia sudah ada mekanisme di sininya ya Kayak ada pair gitu itu untuk menghasilkan pressure Nah sedangkan kalau temen-temen pakai yang unpressurized seperti ini ya Temen-temen ini butuh gilingan yang halus Ya yang lebih halus dibandingkan temen-temen pakai ini Dan konsistensinya pun harus bagus Nah jadi nanti gue akan pakai dosingnya itu sama seperti di video yang sebelumnya Biji kopinya pun sama ya Jadi gue pakai sama-sama 18 gram Nah dari situ gue mau tahu nih perbedaannya apa Ya sebenarnya gue sudah coba beberapa kali ya Memang jujur cukup tricky temen-temen ya Cukup tricky untuk mendapatkan grind size yang tepat Karena ini butuh gilingan yang cukup halus Gitu ya Hampir sama dengan mesin espresso rumahan lah Ya disini gue bandingkannya dengan mesin espresso Guerrero TBK01 Gitu nah nanti gue juga akan pakai alat bantunya Pakai temper juga temen-temen ya Temper yang seperti ini Ya nanti kalau misalnya mau lihat barangnya atau mau beli Linknya akan gue taruh di deskripsi Terus gue pakai Airnya disini amidis suhunya 96 Sudah gue set Nah ini gue lagi pakai ketelnya Latina Bango Oke Terus nanti grind size-nya Gue pakai di nomor 1 Pakai grinder Timor Chestnut X-Lite Pakai ini temen-temen ya Nah langsung aja disini akan gue close up dulu Sambil gue prepare Buat temen-temen lihat nanti hasil espresso-nya seperti apa Oke Lanjut Oke Ini sudah gue giling temen-temen ya Tadi Sudah gue giling Jadi biar cepat aja ya Seperti ini Kopinya udah gue giling Nah sekarang gue masukin dulu ke Coffee basket-nya Nah ini gue pakai benar-benar Maksimalin di 18 gram ya temen-temen ya Oke masukin aja Tuh Kalau temen-temen lihat ya Ini Sudah banyak yang kelamping tuh Ya menandakan Dia ini grind size-nya tuh Memang gue pakainya beneran halus temen-temen ya Karena udah gue coba berkali-kali gitu ya Kalau gue pakainya tidak terlalu halus ya Nanti dia itu ngocor temen-temen Tuh ya temen-temen lihat ya Banyak yang kelamping kan Sip Sudah masuk semuanya ya Ini gue bantu ratakan dulu aja Atau temen-temen mau pakai yang WDT ya Atau buat distribution tool boleh ya Sudah seperti ini Nah disini gue tamping Nah gue tampingnya Pakai temper yang ini temen-temen Jadi tinggal ditaruh aja Seperti ini Ya Ya kan Terus tinggal ditekan aja nih Nah ini gue tekennya Lumayan keras temen-temen ya Tuh ya Teken seperti ini Oke Jadinya dia seperti ini tuh Ya kelihatan kayak ada garis-garisnya Oke abis ini gue prep dulu Nanti gue tampak dekat banget Biar temen-temen lihat kremanya seperti apa Oke Ya kalau sudah ini dipasang Nah ini pastikan temen-temen pasangnya Harus lumayan keras ya Supaya enggak bocor Oke setelah itu Buka Nah Ini temen-temen ya Jadi temen-temen Pada saat Mau nutup ini Mau dipasang Ini enggak usah dilepas dulu Jadi tetap ditutup seperti ini ya Nah nanti disini gue akan pakai Airnya itu kurang lebih ada di 70 mili aja temen-temen ya Oke Ini dipasang Baru dibuka Oke buka Kita taruh gelas Nah Ya semoga temen-temen kelihatan Diperhatikan baik-baik Oke pertama Gue akan kompak Sebanyak 5 kali dulu Preinfusi 10 detik Kurang lebih Oke setelah itu Pompak lagi Mungkin nanti temen-temen Akan dapatkan Dia itu Kompaannya agak berat Temen-temen ya Nah ini temen-temen Terusin aja Tapi Kalau sampai benar-benar Mampet Jangan dipaksa Nah kalau agak mampet Kasih nafas dulu dikit Ya baru temen-temen tekan lagi Terusin aja Oke kalau sudah Di lock Ya kalau sudah Di lock Nah nanti kita lihat Ya Kremanya seperti apa Oke Sip Tuh ya Dia memang Kremanya tipis Temen-temen Ya sebenernya ini Gue mau bikin Lebih tebel lagi Bisa aja Tapi Gue gak mau resiko Nanti pompanya rusak Ya tapi ini kalau Kelihatan ya Dia itu Layernya tuh Masih jelas banget Oke Nah sekarang kita lanjut Ke tampak atas Untuk masuk ke Kesimpulan Lanjut Oke guys ya Ini espressonya Seperti ini ya Kremanya masih ada Temen-temen ya Tuh Walaupun memang Tidak terlalu tebal Ya Karena balik lagi Ini gue pake Beansnya itu Yang Bisa dikatakan Light to medium Ya Oke sekarang Gue mau cobain dulu Gue mau Tau nih Karakternya itu Yang berbeda Seperti apa Ya Oke kita tes Hmm Oke Untuk beans yang gue pake ini Ya Memang ada Tasting notes itu Blueberry yang Seharusnya tuh Kerasa di depan Jelas banget Ya Memang ketika gue Pakai coffee basket Yang Unpressurized Ini blueberry nya Itu muncul Ya Tapi ketika gue Pakai yang Pressurized Untuk blueberry nya Itu hilang Ya Sama tingkat Sweetness nya Gue masih lebih bisa Dapetin jelas banget Di Yang Unpressurized Ya karena Balik lagi mungkin disini Temen-temen ada yang Bingung loh bang Kok bisa beda gitu Gimana Ya Jadi gini Simpelnya Ya Ketika temen-temen bikin Pake yang Unpressurized Dia itu Setelah air Mengekstra Coffee Dia langsung Turun Jadi espresso Jadi tidak ada Penghalang apapun Otomatis Penurunan suhunya Itu akan Semakin kecil Ya Nah sedangkan Kalau misalnya Tonton pakai Si Yang pressurized Ini Dia ini Espresso nya ya Itu akan melewati Beberapa Bagian lah Ya bisa dikatakan Pertama kali Masuk ke dalam sini ya Nih ada kopi disini Air masuk Ya terus dia masih Kena ke bagian plastik Yang bawah Ya Habis itu Kena ke pairnya Ketahan-tahan lah Ya jadi Sudah pasti Kalau kita bicara Masalah yang Mana flavor Yang lebih terasa Layer-layernya Itu sudah pasti Yang unpressurized Ya jadi lebih kompleks Nah disini ACIDT nya memang Kerasa Tapi jauh lebih rendah Dibandingkan Kalau gue cobain Pakai yang pressurized Ya sudah pasti Karena Entah kenapa Teman-teman ya Di beans yang Gue pakai ini Gitu ya Tasting notes nya itu Sebenarnya ada blueberry Ya Terus di belakangnya itu Di akhir ya Itu gue bisa ngerasa Kayak ada aroma jasminnya Di tengah-tengahnya itu Gue ngerasa kayak ada Sedikit-sedikit melon Aromanya Ya manisnya itu Di belakang Lebih ke arah brown sugar Nah ketika Gue pakai yang pressurized Itu gue biasanya Cuma bisa dapetin ya Karakter asamnya itu Lebih ke arah citrus Oke Terus coklat Sama tekstur Di mulutnya itu Agak sedikit Lebih kasar Ya nah ini Gue untuk menjelaskan Tekstur kasar Seperti apa tuh Memang lumayan susah Teman-teman ya Intinya Kalau misalnya Gue pakai yang Unpressurized Itu masuk mulut Kerasa liquid Espresso nya itu Lebih halus Lebih smooth lah Ya atau bisa juga Gue bilangnya itu Biar teman-teman Gampang ngertinya Adalah yang Unpressurized Manisnya lebih kerasa Abis itu baru ada ACIDT nya Sedangkan Kalau yang pressurized Pertama kali itu Yang bisa gue notice Adalah asemnya Ya Manisnya itu Ada ending Di belakangnya lah Gitu ya Nah terus yang berikutnya Nah disini teman-teman Banyak banget yang tanya Bang Sebenernya worth it gak Kalau misalnya gue pakai SP300 ya Terus gue mau ganti Coffee basket nya Jadi yang Unpressurized Menurut gue Worth it banget Worth it banget Karena Espresso yang teman-teman Bisa rasain itu Dengan beans yang sama Resep yang sama Gitu ya Itu teman-teman bisa Kerasa bedanya lah Ya ini gue bicara Bukan buat orang-orang Yang lidahnya sudah sensitif Enggak teman-teman ya Ini gue yakin Teman-teman yang Cuma penikmat kopi Atau peminum kopi lah ya Sebutannya gue yakin Bisa ngerasain perbedaannya Gitu Nah terus yang berikutnya lagi Adalah yang teman-teman harus ingat Ketika pakai yang Unpressurized ya Kalau teman-teman lagi dial nih ya Lagi cari grand size yang cocok Itu memang lumayan susah Teman-teman Ya Ini gue aja ya Untuk dialing ini Sampai dapet yang seperti ini ya Ini jujur gue gak hitung detiknya berapa Yieldnya pun gue tidak hitung Ya mungkin sekitar 50 50 mili Kurang lebih ya Itu gue butuh 7 kali bikin Ya 7 kali bikin Dengan dosingnya 18 gram Berkali-kali gue coba terus Nah tapi setelah dapet Itu memang worth it Menurut gue tuh bener-bener worth it banget Karena dari karakter kopinya Itu bisa keluar semua Tapi memang teman-teman ya Dari segi intensitas rasanya Dari segi clarity nya Teman-teman disini Jangan bandingkan dengan mesin espresso Ya mau yang rumahan Ataupun yang Komersil Itu berbeda Jangan pernah membandingkan hal tersebut Ya disini gue katakan Untuk flavor yang dihasilkan Dengan alat espresso sekecil ini Ya bisa dapetin flavor yang begini Menurut gue udah oke banget Gitu ya Jadi itu yang harus teman-teman inget Nah terus yang berikutnya Ya kita lihat Disini untuk bubuk kopinya Atau ampasnya kering atau tidak ya Nah disini Ampasnya kering teman-teman Tuh ya Teman-teman lihat ya Nih ampasnya kering Tuh Nah Tapi teman-teman jangan jadikan patokan Ampas kering itu artinya Espresonya bener Enggak teman-teman Ya Kenapa ini bisa kering Karena tadi gue kompak lagi Ya Karena gue kompak lagi Sampai bener-bener air yang ada di chamber atas itu habis Turunnya kesini Ya nih Masuk ke dalam sini Ya jadi teman-teman jangan jadikan patokan Menurut gue Memang wajar lah ya Buat teman-teman mungkin yang baru belajar bikin espresso Buat di rumah gitu ya Mungkin sering banget lihat Orang-orang bilang Wah bubuk kopinya kering Ampas kopinya kering Itu jangan dijadikan patokan Kecuali teman-teman memang pakai mesin espresso Ya mesin espresso itu rata-rata Ya biasanya memang Bubuk kopinya itu kering Tapi balik lagi ya Teman-teman itu selalu perhatikan aja Ke flavornya Ya sudah sesuai belum nih Dengan selera teman-teman Gitu ya Karena balik lagi ketika buat Espreso di rumah Prinsip gue adalah Asal lu itu memang cocok sama flavornya Ya udah gak masalah Gak usah terlalu memperhatikan Oke dosingnya berapa Yieldnya berapa Timenya berapa Gak usah Ya Fokuslah ke espressonya Rasanya kayak apa gitu Nah buat teman-teman disini Kalau misalnya udah ada yang pakai Starreso SP300 Atau yang SP200 Dengan unpressurized Coba teman-teman tulis di kolom komentar Gimana pengalamannya Atau teman-teman punya Resepter sendiri Silahkan di share Nanti kalau memang gue bisa cobain Gue mau cobain juga ya Nah buat teman-teman yang pengen Beli unpressurized coffee basketnya Nanti langsung cek link di deskripsi aja Atau semua alat yang gue pakai di video ini Langsung cek di deskripsi Nah buat teman-teman Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan Ya Mau lebih cepat teman-teman Silahkan DM gue aja ke Instagram Ada di sebelah sini Ya kalau misalkan dalam 1 hari 2 hari 3 hari gue tidak balas Teman-teman DM lagi aja Ya takutnya itu ketumpuk-tumpuk Atau Instagramnya lagi error Oke teman-teman Kalau misalnya teman-teman Nextnya punya saran Serunya gue bahas mengenai apa Silahkan tulis di kolom komentar Oke teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you